Jilid 27. Dasar sudah pengalaman, meski menghadapi mara bahaya sedikit pun kuansan buat tidak menjadi gugup karenanya, sudah tentu ia cukup paham menghadapi tipu daya musuh-musuh binatang ini, meski pedangnya bergubat ia gunakan kaki dan sebelah tangannya yang lain untuk melayani serangan ular-ular yang lain. Setelah kena tendangan ternyata ular tadi berlaku lebih waspada dan hati-hati, meski serangannya gencar, namun kira-kira setengah tombak di depan badan kuansan buat mendadak ia menghentikan terjangannya. Dengan badan bergoyang gontai pergi datang kepadanya mendadak mengincar musuh sambil menanti setiap kesempatan. Apalagi badannya amat panjang jarak setengah tombak cukup sekali melejit saja dapat dirayahnya. Adalah kaki tangan kuansan buat tidak kuasa mencapai jarak yang begitu jauh posisinya kena terkekang oleh ular yang membelit pedangnya sehingga bidang gerakannya amat terbatas, sehingga ia mudah terima diserang sana-sini tanpa kuasa maju melabrak. Untunglah kedua ular samcaraksasa ini. Agak hanya tahu akan kelihayannya, mereka tidak berani sembarangan turun tangan, begitulah kedua pihak jadi sama bertahan, sebaliknya kuansan buat menjadi gelisah dan membara sorot matanya. Ular-ular besar itu sama berjajar sepasang demi sepasang, setiap pasang berjarak dua tumbak, pasangan yang ini sudah bentrok langsung dengan musuh, maka pasangan selanjutnya segera siap hendak menerjunkan diri dalam gelanggang pertempuran pula. Cukup sepasang saja keansan buat sudah kesalahan dibuatnya, kalau pasangan yang lain juga meherbu datang keansan buat pasti terancam lemaut, makin gugup. Terpaksa ia teriak. Nona Kang lekas kau lepaskan Siao Giok. Waktu itu Kang Pan berdiri satu tumbak di sebelah belakang menyaksikan pertempuran-pertempuran dirinya, mendengar teriakannya, belum lagi ia membelikan tanggapan, Siao Giok yang berapa dalam kantongnya sudah melesat keluar laksana anak panah cepatnya. Sekaligus ia menyerang lebih dulu kepada ular besar yang berhadapan dengan kuansan buat. Begitu badan meluncur tiba mulut mendesis raya dipentang menyemburkan segelung kabut putih ke arah musuh. Sungguh tidak nyana ular sancaraksasa yang garang dan buas itu, begitu kena sembiuran kabut putih Siao Giok seketika melosoh jatuh lemas di tanah dan tidak bergerak lagi. Ular yang membelit pedang mebabat gelagat amat tidak menguntungkan lekas ia lepaskan belitannya dan hendak melarikan diri, namun Siao Giok tidak membiarkan lawan lolos begitu saja, gesit sekali ekornya mematul tanah badannya secepat anak panah melesat ke depan lagi. Seperti perbuatan pertama ia menyemburkan kabut putih, keruan ular raksasa itu pun terjungkal jatuh lemas dan tidak berkutik lagi. Dua ekor lainnya yang hendak mengeroyok datang tadi, seketika ia mengkerat ketakutan dan menerik diri kembali ke tempat asalnya. Waktu keansan buat menarik pedangnya, kedua ular sancaraksasa itu sudah mampus dengan abad dan terbalik perut menghadap ke langit lekas Siao Giok merambat menghampiri, sekali terjang ia tembusi perut ular raksasa itu terus menyusup masuk ke dalam. Di lain saat ia sudah menarik keluar kepalanya, namun mulutnya mengulung sebutir empedu ular yang berwarna hijau keputihan, sebesar buah salat, dengan kera demonstratif ia mengangsurkan ke kepala keansan buat. Kontan hidung keansan buat dirangsang bawah mis dan anjir, cepat ia menggoyangkan tangan menolak. Kata Kang Pan, Koan To'ako, empedu ular ini bila kau makan bisa menjernihkan matamu, di malam hari kau bisa melihat seperti di siang hari bolong, dapat membangkitkan semangat dan gairah lagi, Siao Giok sedang membagi rejeki kepada kau, Koan Sin Guat Nung Galeng, katanya. Terima kasih akan kebaikannya. Dan lagi aku pun sudah sempurna melatih mata malam, silahkankah saja yang makan Siao Giok rada kecewa, terpaksa ia merambat ke hadapan Kang Pan. Kang Pan pun menggoyangkan tangan, katanya. Aku tidak mau, kau makan sendiri saja terpaksa Siao Giok menelannya sendiri. Kejap lain ia sudah menghampiri ular yang sabtunya lagi Kang Pan lantas mendekati Koan San Guat, melihat orang masih menjublek, ia tertawa geli, katanya. Koan To'ako, aku tidak ngapusi kau bukan ular ini memang cerdik dan lihai, kedua ular raksasa itu, tadi cukup membuat kau kerepotan. Dan untunglah ada Siao Giok yang setiap saat siap membantu, kalau tidak puluhan ekor ini bila menyerbu bersama sejak tadi kami sudah tamat riwayatnya. Kenapa Koan Sin mengatur barisan ularnya yang terlihai ini dalam pada itu Siao Giok sudah menelan empedu ular yang kedua, dengan senang dan buah sia datang menghampiri dan siap mendengar perintah selanjutnya. Di hadapan Koan San Guat masih ada dua puluhan ular, ular-ular raksasa menghadang jalan dengan barisannya yang kuat. Maka ia perintah kepada Siao Giok seraya menuding ke depan Siao Giok, kau boleh bereskan mereka sekalian. Baru saja Siao Giok hendak bergerak menurut perintah, Kang Pan tiba-tiba berseru jangan Siao Giok. Kembalilah sementara itu Siao Giok sudah tiba di hadapan sepasang ular sanca yang terdepan, mendengar seruan ini ia menghentikan badan tanpa melancarkan serangan, berpaling ia menunjukkan rasa penasaran dan tidak mengerti. Koan San Guat Heran, tanyanya. Nona Kang, kenapakah? Kata Kang Pan dengan lirik Choa Sin mengayunkan barisan ularnya ini untuk merintangi kita masuk ke dalam tentu dia mempunyai alasan-alasannya yang penting, mungkin kuatir kita mengganggu dirinya, bukankah kau sendiri menghadapi dia bisa leluasa kembali dalam bentuk lainnya seperti manusia normal umumnya? Ya, aku memang punya maksud demikian kalau begitu biarlah kita sempurnakan keinginannya. Sekarang tidak perlu mencari dia tunggu setelah urusan selesai, tentu dia akan menarik semua barisannya ini. Koan San Buat berpikir sebentar lalu berkata, tidak. Sebaliknya aku segera masuk melihatnya. Kalau dia memang sedang menjalani operasi aku tentu tidak akan mengganggunya, karena Cialing Im dan juga lain-lain di sana ji kalau mereka sedang menggunakan ilmu sihir yang mempengaruhi daya pikiran Choa Sin, kita akan bisa menghalang-halangi perbuatan jahatnya ini. Kukira hal itu tidak membawa pengaruh apa-apa bagi dirinya, ucapamu memang masuk akal, koan to aku. Kenapa tidak sejak tadi kau jelaskan agakannya kau salah paham terhadapku, waktu aku bicara dengan sebun buyamkan sudah kuterangkan. Mungkin kau masih belum menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadapku merah muka keingpan, katanya. Koan to aku, secara mutlak aku percaya kepadamu, cuma sejak kecil aku. Dibesarkan oleh Choa Sin dia begitu baik terhadapku, tidak bisa tidak aku ikut berkutir akan keselamatannya berhutang budi berusaha membalasnya, hal ini tidak bisa salahkan kau, tak heran tadi ku suruh kau pergi dulu kau tidak mau. Kau tidak usah khawatir, aku tidak akan menjilat ludahku sendiri koan to aku jangan kau berkata demikian, apapun yang terjadi aku sudah termasuk istrimu, terhadap Choa Sin, aku hanya bisa berbuat sekuat tenaga, bila kelak dia berhadapan dengan kau, aku pun masih akan berdiri sendiri di pihakmu, koan to aku ku harap kau percaya kepadaku. Ku hatir orang bicara ngelantur panjang pendek, cepat koan san guat berkata. Sudah tentu aku percayakah sepenuh hati, sekarang kau boleh suruh siau giyok mulai bergerak mulut keingpan lantas bersuit dan bersiul beberapa kali, lalu katanya kepada koan san guat. Marilah maju dilihat oleh koan san guat siau giyok masih diam berjaga di tengah jalan, karuannya jadi heran, katanya. Kenapa siau giyok tidak segera bertindak keingpan memberitahu dengan suara lirih? Ku suruh dia mengintil di belakang, barisan ular ini tentu tidak berani sembarang bergerak. Sejak kecil aku tumbuh dewasa bersama ular-ular ini, sungguh tidak tega aku melihat mereka menjadi korban, Ular beracun adalah binatang yang berbisa, tiada gunanya dipertahankan hidup, jikalau suatu ketika Choa Sin meninggalkan tempat ini, tidak mungkin ia bisa membawa mereka pergi. Masyarakat sekitarnya tidak mungkin terjadi tukas keingpan. Choa Sin sudah melatih mereka sedemikian rupa, tanpa perintah Choa Sin, mereka tidak akan berani sembarangan meninggalkan tempat ini, asal orang tidak sembarangan menterobosan kemari. Mereka tidak akan keluar mengigit orang. Meski mereka beracun mereka pun punya jiwa, apalagi tumbuh sampai sedemikian besar, sungguh sulit diketemukan di lain tempat, biarlah mereka hidup dan mati menurut kodratnya ya, terserah. Memangnya aku pun tidak tega menbunuh, cuma, kalau ada kemungkinan mereka bisa mencelakai jiwa manusia, tentu aku akan mencari akal untuk melenyapkan mereka semua, dalam hal ini aku punya pegangan yang cukup diandalkan, kau tidak usah khawatir ke An San buat tidak banyak cakap lagi, tanpa bicara mereka maju lebih lanjut, dengan Siao Giok sebagai teman jalan, ular-ular samca raksasa itu hanya mendesis dan menunjuk sikap garang saja tanpa berani bertindak apa-apa. Jalan sepanjang 4.50 tumbak sekejap saja sudah mereka tempuh, tibalah mereka diambang sebuah pintu tergantung sebuah kerai yang menjuntai ke bawah, sehingga tidak kelihatan keadaan sebelah dalam. Kamar batu ini semula adalah tempat tinggal kengpun dulu, Ko An San Guad pernah datang ke sini, di dalam kamar ada meja kursi dan dipan kayu, tiada penjagaan atau sesuatu yang ganjil. Maka begitu tiba Ko An San Guad lantas hendak menyingkap kerai dan masuk ke dalam untung Siao Giok lekas bergerak membelit tangannya serta menarikannya. Ko An San Guad jadi heran dia bertanya, Siao Giok, apa yang kau lakukan Siao Giok lantas mendesis kepada Keng Pan, sikapnya takut-takut dan khawatir. Seketika berubah air muka Keng Pan, katanya, Ko An To Aku, jangan kau menyentuh di dalam ada jebakan yang amat lihai, jebakan apa? Tanya Ko An San Guad tegang. Semacam ular yang paling jahat dan berbisa ular beracun lagi. Aku tidak percaya binatang apa bisa begitu lihai sembari bicara ia melangkah maju hendak menarik kerai tiba-tiba didengarnya suara aneh dari dalam kamar dan menongolah keluar sebuah kepala aneh menerjang ke muka, keruan Ko An San Guad berjingkrak kaget dan tersentak mundur. Bukan dia takut menghadapi ular adalah kepala aneh serta bentuknya yang mengejutkan hatinya. Karena Keng Pan mengatakan ular berbisa maka dalam hati ia sudah siap menggunakan care untuk menghadapi ular berbisa. Sungguh di luar taunya bahwa kepala aneh itu bentuknya mirip benar dengan kepala manusia, malah tampangnya kelihatan amat beringis dan menyeringai. Besar kecilnya seperti kepala manusia, panca indranya lengkap, cuma sepasang kupingnya teramat kecil, kepalanya gundul pelontos, melelahkan lidah yang merah darah dan memuakan, giginya perongos keluar mulut, mengunjuk senyum aneh yang sadis. Di bawah kepalanya menjulur sebuah lahir panjang yang kecil, di mana mulutnya terpentang terus hendak menggigit kepada Ko An San Guad, karena tidak mengira dan siaga sebelumnya, kebetulan ia memegang selembar kulit ular itu menengkurep ke atas kepala aneh itu, sedang badannya lekas mencelat mundur. Sementara itu si Yau Giok sudah sembunyi ke dalam kantong, Keng Pan juga mundur cukup jauh, melihat Ko An San Guad tidak kurang suatu apa, cepat ia berseru. Ko An To Ako. Lekaslah mundur kemari, jangankah sampai terkena semburan hawa berbisa, begitu kulit ular menengkup ke atas kepala makhluk aneh itu, seketika melayang terbang ke tempat yang jauh, dari luncuran terbangnya jelas karena ditiup oleh kepala aneh itu. Lekas Keng Pan memburu ke samping Ko An San Guad, katanya Ko An To Ako. Kau tidak terkena bahwa tipuannya bukan tidak, kepala makhluk apakah yang tumbuh sedemikian aneh? Keng Pan mengelus dan bersyukur, katanya bukan saja bentukannya yang jelek, hawa yang ditiup dari mulutnya pun teramat lihai barang apa saja yang terkena hawa berbisa itu setika akan luluh tanpa berbekas, tidak percaya kau lihatlah kulit ular itu waktu Ko An San Guad berpaling ke sana, seketika berubah air mukanya. Kira ria kulit ular itu kena di seminggul tiga tumbak jauhnya, kedaannya seperti jala ikan saja yang berlubang-lubang, tak lama lagi kulit ular yang utuh itu sudah luluh sama sekali tanpa meninggalkan bekas apa-apa. Sementara kepala aneh itu pun sudah mengkeret masuk ke dalam kamar. Ko An San Guad menjubelek di tempatnya dengan heran dan tidak mengerti ia berseru. Ular apakah itu karena bentuk kepala aneh itu sedikit pun tidak menyerupai ular, badannya seperti naga, sebesar gentong raksasa, bertengger di atas meja baru, badannya disangga keempat kakinya yang pendek dan kekar. Lehernya panjang dua tumbak, lega-legok menyanggah sebuah kepala aneh menyerupai kepala manusia, kedua biji matanya melotot keluar, tidak punya alis dan tidak punya kelopak mata, maka biji matanya yang berkilauan hijau bening selamanya tidak pernah terpejam, kulitnya berkerut kering membungkus tulang, kedua pinggir mulutnya menjulur keluar dan taringnya panjang, gigi tertarik lebar sehingga menyeringai sadis, seolah-olah selamanya tersenyum beringas. Pucat muka Kang Pan, katanya menjelaskan mahluk ini tiada punya nama tertentu, tidak boleh dikata sejenis selar, menurut cerita Choa Sin, mahluk ini adalah hasil perkawinan. Dari kura-kura beracun dengan ular sancaker kepala manusia, maka bentukannya amat menyeramkan, tapi racunnya nomor satu di seluruh dunia, terutama hawa beracun yang disemburkan dari mulutnya. Batu besar pun bisa menjadi luluh, dengan metu kepalanya sendiri, Kuan San Buat menyaksikan kulit ular itu luluh tanpa bekas, sudah tentu ia percaya akan penuturan ini, katanya. Mahluk yang sedemikian lihai kera bagaimana Choa Sin bisa menangkapnya? Dia bukanlah tangkapan, adalah peliharaan Choa Sin sejak kecil. Suatu ketika ia berhasil menangkap seekor kurak-kura raksasa bertina, lalu dia kumpulkan 20 ekor samca bertina dikurung menjadi satu, akhirnya seluruh ular-ular samca bertina itu kena dilalap habis oleh kura-kura itu, setelah itu baru ular samca bermuka manusia yang jantan ia kawinkan dengan kura-kura rahasia itu dan lahirlah mahluk aneh ini. Hanya Choa Sin seorang yang bisa mengendalikannya, kata Kuan San Buat dengan gusar Choa Sin denaruh mahluk aneh ini di dalam kamar, entah apa maksudnya? Tidak tahu, mungkin hendak merintangi kita maju lebih lanjut, di tengah udara mendadak berkumandang sebuah suara berkata, Kuan San Buat, kau terlalu tinggi menjunjung dirimu. Hanya untuk mencegah kau masuk kemari, tidak perlu aku bercapek lelah, memang tujuanku hendak membunuh kau dari suaranya dapatlah diketahui Choa Sin lah yang bicara. Karuan Kuan San Buat melengak katanyanya, Choa Sin, apa maksudmu? Terdengarlah Choa Sin tertawa terloroh-loroh. Ku bunuh kau adalah supaya kau mampus, masih ada maksud apa lagi? Tanda petik. Kuan San Buat Murka, serunya. Untuk membunuh aku, boleh silahkan kau keluar dan bertempur secara jantan, aku malah berbuat begitu, biarlah mestik aku ini yang meniup kau sehingga tulang belulangmu hancur luluh tanpa bekas, bukankah begini jauh lebih gampang? Kenapa aku harus bersusah payah? Koan San Buat tertegun sebentar, lalu serunya. Kalau aku tidak masuk ke rumah, makhluk anahmu ini apakah bisa menjang keluar? Tidak. Meski mestik aku ini lihai, sayang gerak-gerikannya amat lamban, ku lepas keluar pun tidak akan bisa mengejar kau, tetapi aku punya caraku sendiri supaya kau masuk mengantar jiwamu kalau aku tidak sudi masuk. Kalau kau tega tidak masuk kemari, biarlah jiwamu kuampuni saja. Tapi aku percaya kau tak akan tahan, coba kau dengar suara siapakah ini, lenyap suaranya dari dalam kamar belakang lantas terdengar rintihan orang, suaranya melengkingkan masih kekanak-kanakan terang keluar dari mulut lingkoh, seketika marah membara di dada koan San Buat teriaknya dengan beringas. Lingkoh dari dalam kamar terdengar lingkoh berteriak. Koan Kongcu. Jangan kau tertipu olehnya, lekaslah pergi lingkoh. Kira bagaimana mahluk tua keparat itu menyiksa kau tiada jawaban lingkoh. Gelak tawa Cho Asin yang berkemandang, serunya. Dia tidak enak menjelaskan, biarkan aku saja yang memberitahu. Cialing Im sudah mengajarkan Kira menikmati hubungan pria dan perempuan. Dalam lembah ini tiada perempuan lain, terpaksa di aku buat percobaan. Terasa darah mendidih dan jantung hampir meledak, teriak koan San Buat Murka. Makhluk durjana. Berani kau, kenapa tidak berani? Nona kecil ini kan sudah 3-14 tahun, menurut kata Cialing Im, perempuan seusia ini adalah paling menyenangkan, apalagi memang aku amat suka kepadanya, sungguh koan San Buat tidak tahan lagi, kaki melangkah langsung ia menerjang masuk ke dalam kamar. Namun gerakan kengpan jauh lebih cepat dari dia, begitu tiba di ambang pintu ia lantas berteriak, Coa Sin, jangan kau memperkosa anak kecil, biarlah aku saja yang menggantikan, tidak diluar dugaan Coa Sin malah marah-marah, dan peratnya menggelindinglah pergi. Aku tidak sedih dengan kau. Berani kau menerjang masuk, biarku suruh si Hoa menyembur kau, kalau kau tidak takut mati silahkan coba kontan pecah tangis kengpan, serunya sambil menggerung-gerung Coa Sin semula kau adalah orang yang belas asih. Kenapa sekarang berubah begitu rupa, apakah kau sudah tersesat oleh pengaruh Cialing Im Coa Sin terkekeh-kekeh dingin, ujarnya Cialing imbarang permainan apa, masakah dia mampu memincut aku, begitu dia mengembangkan ilmu sihirnya aku lantas dapat mengetahuinya, sekarang mereka kukuh di dalam seng ular di bawah tanah, lalu kenapa kau berbuat demikian jerit kengpan pula sambil menangis. Karena aku suka, dulu bentukku malu dilihat orang, terpaksa harus tinggal di lembah yang sunyi dan dingin ini menderita hidup sengsara, sekarang aku sudah pulih apa saja yang menjadi keinginan hatiku. Sudah kau jangan banyak cerewet, minggirlah ke tempat yang jauh, suruh bocah si koan berbicara dengan aku. Koan san buat menyeret minggir kengpan, lalu serunya. Makhluk tua, tiada omongan yang perlu ku sampaikan kepada kau, memang kau tidak perlu banyak bicara, kau tunggu saja, setelah aku mencinta dengan genduk mungil ini, aku akan keluar dan bicara panjang lebar dengan kau mahluk tua seru. Koan san buat sambil melolos pedang, kau dengar, asal kau berani menyentuh lingkoh, pasti aku tidak akan mengampuni jiwamu, aku bisa memecah hancur badanmu dengan pedangku ini. Sambil menenteng pedang, koan san buat sudah siap menerjang maju, mendagak kepala aneh itu sudah menongolkan kepala pula, pipinya sudah melembang terang, ia sedang menyedot hawa dan siap menyemburkannya keluar. Terdengar suara lingkoh berteriak menyedihkan. Koan Kongcu, kau pergilah, jangan kau hiraukan aku, mana koan san buat kuasa menahan sabar, betapapun ia bukan seorang pemberani yang tidak punya daya pikiran cerdik, setelah berkepastian hendak menempuh bahaya, sikapnya makin tenang dan tindak tandukannya serba diperhitungkan. Dia amat-amati makhluk aneh itu lebih dulu, dalam hati ia sudah mendapat care untuk menghadapinya, tempat mana yang terlemah di bagian badannya. Letak keliayannya si makhluk hanyalah semburan hawa berbisa dari mulutnya saja, dan mungkin tidak kuat lagi, kelihatannya sudah amat kepayahan. Cuma gerak-gerak kepalanya cukup gesit dia cepat sekali, care bagaimana harus menghindari seragapannya dan memapas putus lahir panjangnya itu, hal inilah yang perlu dipikirkan masak dan harus memeras otak, akan tetapi dia sudah memperoleh suatu care. Pertama-tama ia melepas baju luarnya. Kengpan paham apa yang hendak dilakukannya. Cepat ia menariknya dengan ketakutan koan roh aku. Bajumu ini tidak akan bisa menghalanginya koan san buat tidak peduli akan seruannya, sekonyong-konyongnya taburkan baju luarnya sementara dengan kecepatan luar biasa badannya meleset masuk ke dalam pintu. Betul juga makhluk aneh itu meniutkan semburan hawa berbisanya. Menggunakan baju luarnya yang ditarik kencang itu koan san buat menahan semburan hawa berbisa itu, tujuannya semula adalah menerjang masuk dan memapas putung leher panjangnya, siapanya nasemprotan makhluk aneh itu ternyata amat keras, hanya dua-tiga tindak kakinya melangkah badannya sudah tertolak balik, dikala ia hendak mundur sementara kepala makhluk aneh itu sudah putar balik dan menyerang ke arahnya. Tidak bisa mundur terpaksa harus maju, maka tanpa banyak pikir cepat ia menerjang maju, lalu berdiri tegak dengan punggung membelakangi dinding, sementara tangan meraih sebuah kursi batu, siap menunggu bila makhluk aneh itu menyerang pula. Sebab saat mana baju luarnya itu sudah hancur lulu oleh semburan hawa beracun itu. Melihat keadaan ayah ini, kengpan yang di luar kamar jadi ketakutan dan bercat parasnya, teriaknya. Ko anto ako, lekas kau berusaha lari keluar, batu pun tidak akan kuasa merintanginya tapi keadaan koansan buat sudah keterlanjur serba sulit, namun lehernya yang panjang serta kepalanya yang aneh itu menghadang di depan pintu, sedang sebuah pintu lain yang menembus kesebelah dalam dibiarkan saja, terang memang hendak mendesak dirinya masuk kesebelah sana. Akhirnya kengpan berlaku nekat serunya. Ko anto ako, biar ku cegat dia sebentar lekas menyingkir ke tempat yang jauh sembari berkata dia pun sudah menerjang masuk saking gugup takut orang menjadi mangsa kekejaman si makhluk. Aneh, lekas dia lemparkan kursi batu di tangannya ke arah si makhluk aneh itu. Sebetulnya makhluk aneh itu sudah siap menyemburkan hawa berbisanya kepada keempan, namun samberan kursi batu itu teramat cepat terpaksa ia alihkan semburan mulutnya menyongsong kedatangan kursi batu itu. Menggunakan peluang ini ko ansan buat menyelingap maju seraya mengayunkan pedangnya terus membabar kutung leher panjang si makhluk aneh yang kecil itu. Serempak kengpan dan co asin yang berada di dalam kamar sebelah dalam sana mengeluarkan jeritan kaget, sementara itu kepala makhluk aneh itu menyeret lehernya yang panjang setumbak lebih, menerjang keluar dan entah terbang kemana. Waktu sampai di ambang pintu, kepala aneh itu masih sempat berpaling ke belakang menyeringaikan mulutnya ke arah ke ansan buat, lalu laksana motor jatuh melesat dan menghilang. Celaka Celaka Jerit kengpan gugup seraya membanting kaki. Ko ansan buat terheran-heran, tanyanya. Apa yang celaka? Apakah mahluk aneh itu belum mampus? Bukan saja tidak mampus. Dengan kau kutungi lehernya, maka gerak-geriknya akan tambah leluasa, tanpa kendali, seluruh hular di jagad ini bakal menjadi mangsanya yang empuk. Ko anto aku, sungguh kau membuat celaka orang saja, meski belum paham, namun ko ansan buat merasa lega juga, karena kalau yang dijadikan mangsa makanan si mahluk aneh itu hanyalah binatang ular, seharusnya malah merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi manusia. Melihat mimik wajah ko ansan buat, kengpan tahu apa yang dipikirkan dalam hatinya, terpaksa ia hanya menggeleng menarik napas, malah sikap dan tindak tandukannya menunjukkan rada prihatin yang serius. Baru sekarang ko ansan buat menyadari bahwa kejadian tidak seperti dugaannya, keruan ia melengat, sebalikannya kengpan tidak memberi penjelasan lebih lanjut, tak tahan segera ia bertanya nona keng, sebetulnya, mahluk itu setengahnya masih termasuk jenis selar, setengah lagi termasuk jenis kura-kura yang paling dirasakan menjadi beban dan rintangan yang terberat olehnya adalah raganya yang berat dan besar itu. Selakanya kau justru memutus lehernya membantu dia bergerak lebih cekatan dan bebas ko ansan buat, masih belum mengerti katanya acuh tak acuh aku berhasil memutuskan lehernya, sehingga kepalanya terpenggal dari badan kasarnya, badan merupakan modal kehidupan bagi setiap makhluk hidup di dunia, belum pernah ku dengar sesuatu makhluk bisa hanya dengan sebuah kepala dan leher, masakah dia bisa hidup lama, keng pan gegetun dan dongkol katanya menggeleng. Ko anto ako, jangan kau mengudak tolimu, kau tidak tahu justru sumber kehidupan jiwa makhluk aneh itu terletak pada kepalanya, badan justru menjadikan belenggu bagi dia, kau memutuskan belenggunya, sehingga dia mendapat kebebasan selanjutnya, tiada orang dan tiada kera apapun yang kuasa menundukannya, lihatlah betapa cepat tadi ia terbang keluar, merandek sebentar, bertanyalah ke ansan kuat, apa saja yang bisa dia lakukan, sejak mula dia menggunakan ular sebagai pengisi perutnya, kali ini dia akan bisa bersih maharaja, tak ada seekor, ular berbisa pun yang bisa lolos menjadi santapannya, dengan racun menambah racun, bisakah kau bayangkan akibatnya, bukankah begitu lebih baik, ular berbisa memang binatang yang suka mencelakai jiwa manusia, air, pikiranmu terlalu jenaka, bukankah kau sendiri sudah mengecap kelihayan kekurang terbang ibu beranak itu, setelah mereka saling lalap, jadi makhluk aneh itu tadi juga bisa semakin tumbuh besar, tidak, dia justru berlawanan, semakin banyak ular-ular beracun yang menjadi santapannya, racun yang mengumpul semakin keras, badannya malah menjadi semakin kecil, dan karena dia tidak menelan bulat-bulat setiap ular yang menjadi mangsanya, paling-paling hanya menghisap inti sari kadar racunnya, kalau dia sudah berhasil menghisap kadar racun dari 2.000 ekor ular berbisa, kepalanya itu akan mengkeret sebesar kepalan tangan saja, maka buntut dan leharnya yang panjang itu pun akan semakin pendek, koansan buat jadi uring-uringan katanya tidak sabar bicara pergi datang yang menjadi korban, toh hanya ular beracun melulu, meski yang menjadi korban secara langsung adalah ular-ular berbisa, tapi yang ketimpah bencananya secara tidak langsung justru lebih banyak. Hawa beracun yang disemprotkan dari mulutnya kau sendiri sudah menyaksikannya, kalau kehebatannya sudah mencapai puncaknya, setiap tempat yang pernah dilewatinya, sekitar 10 tumbak tiada barang berjiwa apapun yang bisa tetap hidup, karena wibawanya yang besar, setiap benda yang tersentuh olehnya, seketika itu juga menjadi luluh. Baru sekarang koansan buat merasa betapa seriusnya urusan ini jadinya, setelah dipikir-pikir, ia berkata, dia tidak akan semelarangan terbang kemana-mana bukan kenapa tidak bisa ujar kempan dengan nada berat. Ia pasti akan menyelingap kemana saja untuk mencari mangsa santapannya. Kalau suatu saat tempat sudah dibersihkan, ia akan ganti ke tempat lain, sampai dia bosan sendiri, gerak-geriknya pun semakin gesit dan cekatan, wah, kalau begitu memang celaka jadinya. Untunglah tempat di mana ular-ular berbisa kebanyakan di hutan belukar atau pegunungan yang jarang diinjak kaki manusia, bencana yang dia akibatkan tentunya tidak begitu besar. Sebenarnya jenis ular jauh tajam dari manusia, meski jauh berada di beberapa ali jauhnya, maka ular-ular berbisa itu lantas bisa mencium kedatangannya, maka di luar dugaan pastilah mereka akan melarikan diri kemana saja asal bisa menyelamatkan diri, apakah mereka mampu melarikan diri? Tanya ke Ansan Guad. Lari sih tidak mungkin bisa lolos, cuma soal waktu belaka, maka dapatlah kau bayangkan ular-ular yang lari ketakutan pasti bisa menjadikan bencana pula bagi manusia umumnya. Reaksi manusia setiap menemukan ular tidak lepas dari dua kemungkinan. Ker pertama lari menyingkir, ker lain adalah membunuhnya. Kalau menyingkir sih akan rada mending, kalau masyarakat ramai melihat ular beracun berbondong-bondong, pasti mereka akan kerja sama menumpasnya. Nah kalau samprat manusia dan ular bentrok paling ringan kedua pihak pasti jatuh korban. Kalau makhluk aneh itu mengejar tiba pula, ular sih tidak peduli, namun banyak manusia akan ketiban malapetaka pucat dan berkecat hati ke Ansan Guad, ujarnya. Kenapa tidak kau jelaskan sejak semula? Wah, celaka 12. Keadaan waktu itu tidak memberi kesempatan padaku untuk banyak bicara bahwasannya kejadian ini sukar diduga sebelumnya, karena makhluk aneh itu teramat lihai, selamanya tiada seorang pun yang berani mendekat padanya, aku sendiri sedang bingung ker bagaimana kau bisa mengutungi lehernya, mendolong metuk Ansan Guad sesaat lamanya tidak mampu bicara. Dan lagi sebelum makhluk itu terbang pergi, masih berpaling dan unjuk tawa kepada kau, jelas bahwa dia sudah diberkai kecerdikan, ku kira memang dia sengaja memberi kesempatan kau masuk, kau diperalat olehnya untuk membebaskan belenggunya itu demikian kengpan menambahkan. Yang lain tidak perlu dibicarakan lagi, marilah kita pikirkan kera bagaimana baru bisa melenapkannya. Menutur apa yang kutahu tiada akal sehat apalagi yang bisa menundukkan dia kecuali membiarkan dia melanjutkan usia dan mati sendiri, binatang ganas macam itu usianya tidak akan bisa panjang, paling lama hanya bisa hidup 20 tahun, dalam jangka 20 tahun mengandalkan kecepatan terbangnya, dia sudah bisa menjelajahi sungai gunung dan kemana saja segala pelok sok dunia ini, jiwa cari penghuni dunia ini bisa separuh terbunuh olehnya, kengpan tertawa kecut, ujarnya. Habis, apa daya kita, maka aku sendiri jadi begitu gugup tak tertahan keansan buat mencaci maki sambil penasaran. Cho Asin memang pantas mampus, kenapa dia memelihara bibit bencana ini selanjutnya. Cho Asin amat hati-hati terhadapnya, malah sejak lama ia sudah memberitahu seluk-beluknya kepada aku. Tujuan semula hanya untuk membunuh kau, siapa akan mendugakah sendirilah yang menimbulkan malapetaka ini tangan keansan buat terkepal dan digosok-gosokkan, menandakan hatinya gelisah dan gegetun lagi, sesaat lamanya baru ia bersuara pula. Apakah Cho Asin ada bilang makhluk itu benar tiada care untuk menundukkannya lagi? Ken Pan mengiakan. Aku tidak peduli, apapun yang terjadi akan ku suruh dia mencari untuk menghadapinya, sembari bicara ia menyingkap kerai terus mencobos masuk ke dalam kamar sebelah dalam, di dalam kamar ini hanya terdapat sebuah ranjang batu, di atasnya hanya digelar selembar kulitular yang besar. Lingkoh si gadis mungil itu dibelajari telanjang bulat, sedang terlentang di atas kulitular itu, air matanya berlinang-linang mengawasi dirinya. Melihat keadaannya ini seketika berdiri lambut keansan buat saking murka. Gadis cilik ini baru berusia empat belasan, badannya yang kecil dan halus itu sedang mulai tumbuh akil balik, namun belum lagi kembang mekar sudah menjadi korban kekerasan semacam nafsu binatang jalang. Bergegas keansan buat memburu maju serta memelukannya ke dalam haribaannya, serunya tertahan dan haru. Lingkoh. Kau, Meta Lingkoh berkedip-kedip meneteskan air Meta, lalu berkata dengan suara yang lemah. Koan Kongcu, hiatoku tertutup, Tolong kau bebaskan aku dulu cepat koansan buat mengurut di berbagai jalan darah di atas badannya, namun ia tidak menemukan hiatoku yang mana yang tertutup. Kengpan menghela nafas pelih, katanya. Ye ucuan hiat yang tertutup. Hah teriak koansan buat tersentak. Itu hiatoku mematikan tutukan jari choasin merupakan ilmu tunggal yang istimewa, jauh berlainan dengan ilmu tutuk umumnya, sembari bicara ia berjalan mendekat, lalu di bawah buah dada Lingkoh, masing-masing dia mengurut dan menepuk satu kali, seketika Lingkoh mengerut alis memejamkan Meta, namun kejap lain ia sudah bisa bergerak pula, tindakan pertama yang dilakukan adalah cepat-cepat meraih pakaian di sampingnya terus bergegas memakainya. Koansan buat menahan gejolak amarahnya, katanya sambil menahan air Meta. Lingkoh kaulah yang menderita, Lingkoh menggeleng kepala, katanya sambil tertawa getir. Masih untung, betapapun choasin masih punya rasa perikemanusiaan, sebetulnya dia hendak memperkosa aku tapi menjelang saat-saat yang menentukan, mungkin dia teringat kebaikan-kebaikanku terhadapnya, ternyata ia mengendalikan diri, sungguh aku ikut kelembira bagi kau terpejam kedua Meta. Lingkoh sikapnya harus dikasihani dan eyoman, katanya lirih kau senang, sudah tentu, ku bawa kau keluar dari tempat Liu Siancu, akhirnya terpaksa meninggalkan kau pula di sini, kalau kau sampai menderita, sungguh aku tidak tahu. Lingkoh membuka matanya yang berlinang air Meta, ujarnya. Tidak perlu kau menyesal dan khawatir lagi keselamatanku, menetap di sini adalah demi keperluanku sendiri. Seumpama aku memang menghadapi sesuatu yang menyakitkan hati, aku nun tidak akan menyalahkan kau tidak cepat. Kuan San Buat berkata, aku tidak akan membiarkan kau menderita dan disakiti, tadi. Tadi demi menyelamatkan kesucianku, kau sampai mengadu jiwa, aku pun amat terima kasih kepada kau. Akan tetapi bila kelap kebentur kejadian macam itu, sekali-kali kau harus menjaga dirimu sendiri, karena ada seorang yang perlu kau pertaruhkan demi cintanya yang suci, seperti Tio Cheng Cheng, karena kau dia ketimpah bencana dan sengsara. Kini terjatuh ke tangan Liu Siancu dan perlu segera kau tolong, seperti Nona Kang, dia sudah termasuk, dari mana kau bisa tahu. Tukas Kuan San Buat tertegun. Segala sesuatu yang menyangkut dirimu, serta orang-orang yang sangkut pautnya dengan kau, semua pasti ku ketahui. Kauan Kongcu demi aku kau mengadu jiwa sungguh tidak setimpal, aku tidak lebih hanyalah gadis cilik yang lingkoh. Kau jangan banyak omong lagi, di dalam benakku kah sama saja seperti manusia umumnya, siapa bilang tak setimpal? Menyalah pandangan Maita Lingkoh serunya. Apa benar? Sudah tentu benar sahut Kuan San Buat lantang. Jangan kata kau, meski seorang perempuan asing yang tidak ku kenal, di dalam keadaan seperti kau tadi, aku pun akan berlaku nekat demi keselamatan jiwanya pudar lagi sorot Maita Lingkoh, tidak tertahan ia menunduk. Kauan San Buat menukas berkata, aku bertindak hanya berpegang dengan landasan kebenaran, patut tidak aku melakukannya, selama tidak terpikir olehku soal setimpal segala, setelah merandek akhirnya Lingkoh berkata dengan sedu bagaimanapun juga, aku amat bertermakasih terhadap kau. Kauan San Buat tertawa lebar ambil menekuk kepalanya tanyanya, dimanakah Coa Sin? Lingkoh menuding pintu yang menembus ke rumah sebelah dalam, sahutnya. Tinggal pergi lewat sana, mungkin menyusul pergi ke sarangan ular benar, kau memenggalahir makhluk aneh itu, tentu dia langsung terbang ke sarang ular itu berpesta pora, di sanalah tempat Coa Sin memelihara ular-ular kesayangannya, ada berapa banyak ular di sarang itu tanya Kauan San Buat. Tidak bisa dihitung jumlahnya, lekaslah kita menyusul ke sana jadi cukup di tempat itu saja, ia sudah mendapatkan mangsa dan bahan makanan untuk menjadikan puncak kesaktiannya bukan-bukan saja cukup, malah tiga-empat kali lipat lebih banyak, Kauan San Buat berpikir lalu berkata, Bila makhluk itu seperti yang kau katakan tiada tandingan di seluruh jagad, untuk apa pula Coa Sin mengejarnya ke sana? Apakah dia tak takut kena disemburu oleh hawa beracunnya? Kang Pan juga menjadi bingung, katanya kemudian hal itu aku pun kurang jelas, mungkin Coa Sin punya care lain untuk menundukkan dia, tapi dulu hanya begitu saja dia menjelaskan kepada aku ke Antoako, kita, sudah tentu kita harus segera menyusul ke sana, kalau Coa Sin tidak takut, maka tiada alasannya kita pun harus takut. Apalagi bila dia berani menempuh bahaya demi menumpas kejahatan, maka harus membantu dia. Atau ingin juga aku melihat dengan care apa Coa Sin tidak perlu takut menghadapi keganasan makhluk itu, saya umpama Coa Sin tidak berada di sana bagaimana? Tanda petik. Kalau begitu aku harus segera ke sana, makhluk aneh itu pasti berada di sana sedang di dalam sarang ular itu, Tialing Im, Lai Ye Uhu dan lain-lain disekap di sana, aku harus berusaha membebaskan mereka, supaya mereka tidak menjadi korban secara konyol. Meski kedua orang itu adalah musuh besarku, aku tidak bisa berpeluk tangan melihat mereka menemui ajalnya tanpa liang kubur. Selesai bicara segera ia mendahului bergerak, ia menerobos keluar lewat pintu samping. Baru saja Kang Pan hendak menelat perbuatan Coan San Buat, lekas lingkoh menariknya. Nona Kang, kalau bisa memahami martabat Coan Kongcu, janganlah kau mencegah segala tekat dan usahanya. Kalau kau ingin menjadi istrinya, maka kau harus siap-siap membiasakan diri menjadi seorang janda, karuan Kang Pan melengat, sementara Coan San Buat sudah tidak kelihatan bayangannya, segera lingkoh melepas pegangannya katanya. Begitulah perangai dan tindak tanduknya, demi setiap urusan yang hendak dia lakukan, selamanya dia tidak pernah memikirkan keselamatan pribadi, terutama ia tidak akan bisa terpengaruh oleh hubungan pribadi atau hubungan cinta asmara. Habis kata-katanya ia mendahului menerobos keluar di hadapan Kang Pan malah. Sementara Kang Pan menurunkan kantong kain di mana Siao Giok disimpan, di elus-elus kepalanya ia memberi pesan dengan suara halus. Siao Giok, kau harus tetap tinggal di sini, makhluk aneh itu justru merupakan lawanmu yang tangguh dan kau merupakan hidangan lezat bagi keperluannya, maka dengarlah nasihatku, baik-baiklah bersembunyi di sini, namun Siao Giok menerobos keluar dari dalam kantong berusaha merintangi dia pergi. Siao Giok, ujar Kang Pan menghela nafas, aku sudah termasuk istri kuanto aku, mati atau hidup harus bersama dia. Kau sebaliknya tidak perlu menempuh bahaya bersama naku, manis. Dengarlah kataku Siao Giok malah melilitnya semakin kencang, berkata pula Kang Pan dengan rawan. Siao Giok, selamanya tidak pernah berpisah dengan aku, sekarang kau harus kutinggalkan. Jikalau aku menemui sesuatu, kau harus menjaga dirimu baik-baik, akhirnya kata suara sudah tidak terdengar sama sekali. Pelan-pelan ia mendorong dan melepaskan diri dari libatan Siao Giok, lalu menyelingap keluar dari pintu samping. Keadaan di sini sudah apal betul, maka dengan leluasa ia mengejar dengan cepat. Waktu dia tiba di sebelah kiri dekat sarang ular itu, dilihatnya keansan buat sedang melolos pedang sedang berhadapan dengan seseorang. Sementara dari sarang ular di bawah sana terdengar suitan panjang yang melengking. Sekali dengar cukup jelas bahwa suitan itu keluar dati mulut. Coa Sinia pun kenal orang yang berhadapan dengan koansan buat adalah Lu Yeuhu, karuan ia tertegun di tempatnya. Sebalikannya begitu melihat kedatangannya, koansan buat lantas berteriak. Nona Kang, kebetulan kau datang lekas kau hadapi keparat inilah Yeuhu menyeringai dingin, jengekannya. Jangan kau bermimpi, siapa bisa merintangi aku? Kengpan melayang tiba dia amping koansan buat tanyanya. Koa Antoako apa yang telah terjadi? Coa Sin seorang diri sedang bergebrak dengan makhluk aneh itu di dalam sana, sementara keparat itu menghalangi aku masuk ke sana membantu. Lu Yeuhu, kau sadar apa yang sedang kau lakukan kenapa aku tidak tahu? Ketahuilah segala kejadian ini adalah buah rencanaku. Coa Sin keparat itu terlalu liar dan tidak tahu diuntung, memang dia cukup ampuh basa terhindar dari ilmu sihir Cialing Im, terpaksa kami harus menggunakan. Jian kau untuk mengendalikan dia, tapi Coa Sin memang cukup cerdik, dia tidak mengijankan kita berhadapan langsung dengan makhluk aneh itu, siapanya nah justru kau membantu mensukseskan segala rencana kita keengpan melenggong, tanyanya. Makhluk aneh itu dinamakan Jian Pao. Tio Hun Chu yang memberikan nama itu sebetulnya makhluk macam itu tiada nama tertentu, yang terang dia adalah alat paling berguna untuk mengekang Coa Sin, dengan makhluk itu berada di tangan kami, jangan kata Coa Sin, siapa saja menghuni dunia ini tiada seorang pun yang menjadi lawannya masakah kalian punya care untuk mengendalikan makhluk aneh itu? Tanya Keng Pan. La Ye Uhu terbahak-bahak, ujarnya. Coa Sin hanya pintar memelihara ular, kecuali itu pengetahuannya memang terlalu sempit, dalam kolong langit ini masakah tiada sesuatu makhluk yang tidak bisa ditundukan. Tio Hun Chu justru sudah mengatur segalanya yang sempurna dalam pada itu suitan Coa Sin di dalam sarang ular sana makin sengit dan keras, sungguh Kuan San Buat tidak tahan lagi, ui tiap kiam di tangannya segera teracung ke depan terus menusuk ke dada La Ye Uhu. Lekas La Ye Uhu memutar pergelangan tangannya menangkis dengan pedangnya, di mana sinarungu menyala, seketika Kuan San Buat tergentak mundur dua tombak, hal ini bukan terjadi karena luatang Kuan San Buat kalah kuat, soalnya pedang pusaka lawanlah yang memang ampuh dan sakti luar biasa. Cisen kiam adalah pentolan dari kelima pedang pusaka, cukup asal menyalurkan tenaga dalam, batang pedang dengan sendirinya bisa memancarkan cahaya dan hawa pedang yang tajam dan deras, dengan kekerasan Kuan San Buat sudah membuktikannya sendiri. Kalau dia tidak segera mundur pastilah ia terluka oleh tenaga timbul dari kekuatan hawa pedang itu. Bahwa senjata bukan tandingan lawan, karuan Kuan San Buat mencak-mencak seperti semut di atas wajan yang panas, namun ia kehabisan akal. Kuo anto aku mendadak kengpan berkata, Serah ke pedangmu kepadaku, Kuo an San Buat melengak, lalu tanyanya kau tahu Kero menggunakan pedang? Meski aku tidak mahir ilmu pedang, tapi aku panya Kero lain untuk menghadapinya sembari berkata dia maju merebut ui tiap kiam, lalu mengikat ronce-ronce di gagang pedang ui tiap kiam dengan lengan bajunya, sekali gentak segera ia kembangkan sebuah tabir cahaya pedang yang berkilauan berceplok-ceplok seperti kupu-kupu, serempak memerondong ke depan. Sekali lagi Loh Yeuhu menggunakan keampuhan pedang pusakanya balas menyerang tapi usahanya kali ini tidak memperoleh hasil seperti semula. Karena pedang kengpan tidak terpegang di tangannya, dengan terikat kontak kantil di lengan bajunya, sehingga tidak punya lambdasan kekuatan untuk menyalurkan tenaganya yang dasyat, adalah dia hanya menggunakan lengan bajunya menggetar dan menarikan pedangnya menimbulkan gelombang cahaya terang sinar pedangnya, khusus menyergap setiap lubang kelemahan gelap lawan. Umpama seorang yang bertangan kosong membendung arus gelombang lautan, meski ia bisa memukul bercerai berai damparan ombak lautan yang mahadasyat namun tidak kuasa menghalangi butir-butir air munkrat mengenai tubuh. Justru butir-butir air dari gelombang hawa pedang kengpan adalah setajam pisau serunting tumbak untuk melindungi badan supaya tidak terluka oleh gempuran. Hawa pedang lawan terpaksa ia harus melarikan pedangnya sekencang kitiran untuk membungkus badan. Rangsakan kengpan boleh dikata kena di bendung, tapi gerak-gerik law Yeuhu sendiri juga terkekang, tiada peluang bagi diri untuk menghalangi orang masuk ke dalam sarang ular itu. Barulah sekarang kengpan kerkata kepada koan san guat. Koan to aku. Lekaslah kau masuk coasin yang berada di dalam mendengar percakapan di luar, segera ia berteriak keras. Keparat si koan, semua memang kaulah yang menjadi gara-gara sehingga terjadi bencana ini, kenapa tidak lekas kau masuk bantu aku melenyapkan semua ular-ular beracun ini. Asal kita bisa mencegah binatang keparat itu tidak mengisap inti racun ular-ular ini, dia tidak akan begitu berbahaya, kalau tidak akan begitu berbahaya, kalau tidak kita semua tidak akan bisa hidup tentram. Para durjana itu memang amat licik dan licin, begitu picik mereka menggunakan akal muslihat ini koan to aka. Ayolah jangan berayal, coasin sudah buka suara minta bantuanmu, jelas bahwa urusan tidak segenting yang kita bayangkan sebelumnya, kau hati-hatilah, jangan kau terlalu dekat dengan makhluk aneh itu sekali berkelebat koan san guat menyelingap masuk ke dalam mulut sarang ular, keadaan di sebelah bawah sana amat gelap, untung dia sudah melatih mata malam dengan sempurna. Cukup asal ada setitik terang, matanya sudah bisa melihat sesuatu benda dengan jelas. Tampak sarang ular yang lebar panjang ini di mana-mana terdapat banyak ular yang sedang lari kemana-mana saling terjang dengan simpang siur, banyak di antaranya yang sudah dipukul mampus oleh coasin. Ternyata coasin memang sudah kembali asal dalam bentuk manusia normal. Buntu tularnya sebatas paha ke bawah sudah terpotong hilang, diganti dua kaki manusia normal, badan sebelah atas masih berbentuk asalnya semula, berkulit telanjang dan kekar berbulu. Mungkin menggunakan kedua kakinya itu gerak-gerikannya masih kurang lewasa dan biasa, waktu berjalan masih perlu berlengcatan tapi gerak-geriknya sudah hamat cepat dan lincah, selintas pandang seperti terbang saja. Sementara mahluk aneh yang dinamakan Jin Kau itu sambil menyeret lehernya yang panjang sedang menerjang ke sana kemari, mengejar ular-ular berbisa, begitu ia berhail menerima seekor ular, terus digigitnya putus kepalanya dan menghisap racunnya. Racun ular biasanya tersekam di kedua pinggir mulutnya yang dekat taringnya, begitu menggigit putus kepalanya terus di pentang mulutnya dan menghisap racunnya sampai habis lalu dibuang. Agakannya Choa Sin sendiri tidak berani terlalu dekat padanya, terpaksa menggunakan kesempatan setiap kali dia menghisap racun, dia mengintil di belakangnya serta melancarkan pukulannya, dengan mati-matian ia berusaha membunuh semua ular-ular yang berada di dalam sarang itu sebelum Jin Kau menerkam sasarannya. Tapi bila gerak-geriknya sedikit terlambat, akhirnya pasti didahului oleh mahluk aneh itu. Dari kepala-kepala ular yang terputus dan berserakan di tanah itu, dapatlah diperkirakan, Jin Kau sudah menghisap racun hampir ratusan ular banyaknya, yang terpukul mati oleh hantaman Choa Sin justru lebih banyak lagi, keadaannya sungguh amat giris dan menyeramkan. Di bawah damparan angin pukulan Choa Sia yang maha dasyat, seluruh ular-ular yang menjadi sasarannya pastilah terpukul remuk dan hancur lebur, bau anjir darah segera merangsang hidung. Badan-badan ular yang kepalanya tergigit putus oleh Jin Kau masih bergerak-gerak dan merambat kian kemari. Kelihataannya amat menjijikan, adalah jumlah ular dalam sarang itu yang masih hidup tidak kurang 2-3 ribu ekor banyaknya. Baru saja Kauansan buat mesuk, Choa Sin lantas berkata, Lekas kau kejar dan bunuh semua ular yang berada di sini, biar aku mengawasi dan kendalikan binatang keparat itu, sembari bicara tangaannya mencengkram seekor ular besar, dia pencet lehernya sehingga mulut ular terbuka lebar, dan dua taringnya yang besar segera merembes keluar air racunnya. Jin Kau kena tertarik oleh bau racun ini secepat kilat menubruk datang hendak menghisap sepuasnya, Lekas Choa Sin melontarkan sebuah pukulan memapak kedatangannya, sehingga Jin Kau terpukul mental ke belakang, Jin Kau hanya menggoyang-goyangkan ekornya yang panjang lalu menubruk maju pula. Choa Sin beruntun menyongsongnya dengan pukulan-pukulan kerasnya, begitulah mereka jadi saling berkutat dan bertahan sama menghabiskan tenaga. Bagaimana juga Jin Kau merupakan binatang yang tidak sepintar manusia, yang diincar melulu racun dari ular yang berada di tangan Choa Sin dan rasanya tidak terima sebelum berhasil menghisapnya, maka dia terus berusaha merebutnya. Karena itu Kuan San Buat jadi berkesempatan menunaikan tugasnya. Akan tetapi tangannya tidak pegang senjata, terpaksa ia meniru Kero Choa Sin menggunakan tenaga pukulan tangannya menghadapi ular-ular itu, cuma luekangnya terpaut jauh dibanding Choa Sin. Baru puluhan ekor yang dia bunuh, tangan sudah pegal dan napas memburu, ia sudah kepayahan. Soalnya ular-ular itu berlari terpencar, sekali pukul hanya membinasakan seekor, sudah tentu amat makan tenaga. Kauan San Buat merasa caranya ini kurang praktis, ribuan ekor banyakannya belum lagi satu persepuluhnya yang ia bunuh, ia sendiri pasti sudah mampus keletihan, maka sambil bekerja terpaksa dia berseru kepada Choa Sin. Choa Sin, dapatkah kau memancing makhluk aneh itu keluar? Tempat buntu macam ini, cukup asal kita menutup lubangnya seluruh ular-ular beracun, bukankah sudah beres semuanya Choa Sin menggerung gusar, dan peratnya kau tak usah cerwet. Kalau caramu itu bisa berhasil, sejak tadi sudah aku laksanakan, masakah perlu aku minta bantuanmu? Koan San Buat masih tidak terima, serunya pula. Kera demikian menghemat tenaga dan waktu. Kenapa tidak dapat dilaksanakan? Memangnya aku menggunakan gerombolan ular-ular ini mengurung makhluk aneh ini di sini, setelah diakkah habisan tenaga dan tele-tele baru perlahan-lahan meringkus dan membinasakannya, bila sudah berada di luar, baru bicara sampai di situ, air beracun mengalir keluar dari taring ular sudah habis, lenyaplah daya tariknya terhadap Jin Kau, mendadak ia putar badan terus memburu ke ular-ular di sebelah sana. Choa Sin setindak telah terlambar, Jin Kau sudah berhasil menggigit putus kepala ular serta menghisap racunnya, dengan mendapat tambahan racun Jin Kau jadi bergerak lebih lincah dan semangat, gairahnya lebih besar, sekali putar tubuhnya dia mengejar seekor ular yang lain lagi. Tapi hantaman Choa Sin lebih dulu memukul mampus ular itu, ia cepat-cepat menangkap seekor yang lain pula dengan kerus semula ia menarik perhatian Jin Kau lagi, begitulah mereka mulai saling berkutat dan pergi datang dan nuju mundur. Suatu kesempatan Choa Sin segera berseru. Bocah keparat. Jangan cerewet, betapa sulitnya aku mempermainkan ia, menguras tenaganya, sekali kau mengganggu, aku harus bekerja dari permulaan lagi silahkan kau melakukan tugasnya sendiri, begitu juga Kuan San Buat tidak mercecokinya lagi, tapi setelah ia membunuh peluhan ekor lagi, terasa kiranya ini memang terlalu berat, tak tahan ia berteriak pula Choa Sin ya. Ker ini memang kurang praktis, aku seorang diri kekuatanku amat terbatas, jelas tidak mungkin bisa membunuh sekian banyak ular, kenapa kau tidak bisa keluar? Bila sampai di luar, dia tinggal pergi tanpa kembali, siapa yang bisa mengejarnya teriak Choa Sin pula dengan gusar. Alasan ini seketika membuat Kuan San Buat melenggong, kekuatiran Choa Sin memang masuk di akal. Kalau Jin kau terbang keluar dan entah kemana, bencana yang ditimbulkan tentu tidak terbatas. Apa boleh buat terpaksa ia mengepos semangat, pukulannya mulai berjatuhan lagi menghantam ke arah ular-ular itu.